Material keris itu terbuat dari apa? Kalau madra keris, itu ada tiga keris dibikin. Satu, baca mas. Yang kedua, besi. Biasanya diambil dari besi bumi yang untuk ketiganya itu bahan pamornya. Bahan pamor yang terbaik adalah meteor. Untuk khusus pamor. Karena dia puncak dari sebuah material, sebuah pusaka. Jadi, ada keistimewaan memang itu batu langit. Dibilang batu bintang atau batu langit. Karena material yang betul-betul dikumpul leluhur dulu tahu mas. Bahan itu memang satu, tahan aus, tahan korosi. Terus dibikin anu jadi indah. Yang kedua, dia mempunyai kandungan. Memang itu kuasa gusti repot ya. Itu dibikin memang punya keistimewaan sama Allah. Dibikin yang punya sangat kandungan energinya. Materi meteor itu mudah menangkap. Tetap sama leluhur digabungkan daerah ini perkawinan antara besi langit dan besi bumi. Akhirnya dioplos, ditempa, digabung dengan besi bumi, dan dikasih baja seloroknya. Jadi, cuma memang di situ inti dari sampai itu yang membuat orang luar negeri, internasional, dunia internasional tertarik. Gara-gara ya di situnya dulu. Di meteornya dulu. Heran, kok sejaman masih sangat jauh dari segala teknologi, kok bisa orang Jawa menemukan ini? Dari mana ilmunya, pengetahuannya? Kok bisa mendeteksi? Yang sangat di orang dunia internasional di situ. Memang keris akhirnya orang luar jadi seneng. Bisa. Jadi, saya tambah yakin, Mas, setelah beberapa bulan kemarin, saya agak fokus lebih mendalami kematerial sebuah pusat. Karena intinya, besi Kang Aji kuncinya. Apa besi yang di bahasa Jawa atau itu, Mas? Bukan bahasa Indonesia, belum ada. Karena ini besi Aji. Besi Aji, kita translate, kita teliti ke bahasa Indonesia. Ini namanya besi yang berharga. Besi berharga, kita tarik lagi, besi bernilai. Bernilai tinggi. Besi bernilai tinggi, kita tarik lagi, artinya dikukuk, 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 ketemu nilai zaman saat ini. Logam mulia. Logam mulia. Kan benar, Mas. Logam yang sangat mulia, yang sangat Aji, sangat bernilai. Jadi, sangat maju, leluhur, betul-betul sangat maju, sebetulnya zaman dulu. Leluhur kita itu maju, pintarnya enggak umum. Sudah mengetahui, mengenal besi. Dari mana itu sangat. Informasi dari luar enggak ada. Justru kita di perjalanan tanah Jawa dijajah malah. Padahal sebetulnya kita itu pandenya, leluhur kita sangat pandai. Sudah mengenal batuan, metalurgi, logam seperti ini. Kok tahu logam ini sangat istimewa. Dari mana dapatnya? Yang jadi pertanyaan orang luar di situ.